Main atau tidak tuh aku udah tau gitu loh guys ya. Kalau dari kisih-kisih yang kita lihat guys ya, yang banyak. Aura tahu posisi R.E.K.T. di F.O.S. Legends Mobile Legends. Season 10 ini adalah musim yang cukup berpengaruh karena mereka akan merebutkan tiket untuk bisa melaju ke turnamen M4 World Championship. Maka dari itu sebagian besar tim sedang melakukan perombakan untuk line-up yang mereka miliki. Maka dari itu banyak yang mempertanyakan beberapa player yang akan bermain di MPLA di Season 10 nanti. Salah satunya adalah R.E.K.T. dengan F.O.S. Legends mengenai apakah dirinya akan bermain di Season 10 nanti. Turnamen paling bergensi untuk game Mobile Legends di Indonesia memang akan diselenggarakan sebentar lagi. Para fans mempertanyakan mengenai player favorit mereka untuk bisa bertanding lagi di turnamen tersebut. Beberapa waktu lalu mantan pro player untuk tim F.O.S. Legends yaitu Aura. Melakukan reak terhadap video-video yang diunggah pada akun YouTube pribadi miliknya yaitu Aura Gaming. Dalam video yang diunggah pada tanggal 20 Juli tahun 2022 tersebut Aura mereak mengenai potongan video dari F.O.S. Luh yang membocorkan status dari R.E.K. di F.O.S. Sebenarnya aku tahu R.E.K. bakal main atau tidak aku tahu. Kalau dari kisih-kisih banyak yang spill secara tidak langsung. Banyak yang bilang R.E.K. tidak main sedikit yang bilang R.E.K. main. Sebenarnya yang banyak itu lebih mendukung. Dari yang dikatakan Aura tersebut memang dia sudah mengentahui posisi dari R.E.K. di F.O.S. dan dari pembicaraannya seperti terlihat kalau R.E.K. akan benar tidak main nantinya di season 10. Selain itu Aura juga menambahkan mengenai roster dari F.O.S. Legends yang akan bermain di MPL ID season 10 nanti. Kalian melihat roster F.O.S. kali ini wih kaget kalian. Percaya sama gua kaget kalian tunggu aja. Itulah penjelasan mengenai Aura yang sudah mengetahui status dari R.E.K. di tim F.O.S. Legends. Apakah nantinya R.E.K. akan benar pensiun atau justru ikut bertanding bersama F.O.S. Legends di MPL ID season 10? Kita tunggu saja roster yang akan dirilis nanti oleh F.O.S.